Gue tuh gak pernah punya cita-cita sih Put soalnya Jadi lo mencoba hal baru terus aja ya? Iya, nyoba aja Lo malu keliatan bego gak? Itu dulu Kalau lo gak malu keliatan bego Lo mau nyoba sesuatu yang baru gak apa-apa Pokoknya gini deh, gue tuh pokoknya Gue hanya akan nyenggol atau Apa gitu ya, influencer Kalau udah bertentangan banget sama values yang Lo pegang ya? Gue pegang, misalnya soal Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Menyajikan obrolan tak terduga Dan dibawakan dengan Semaunya Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Bersama gue Putri Tanjung Hari ini seru banget teman-teman Karena gue kedatangan salah satu sosok yang sangat luar biasa Seorang penulis skenario, produser, saudara Dan juga stand-up comedian Langsung aja kita sambut Mas Enes Perkasa Halo Putri, hai teman-teman Hai Mas Deg-degan gue dudukkan Kenapa lo dudukkan? Gapapa, karena biasanya narasumber lo tuh kayak menjanjikan bobot gitu Jadi gue beban gitu Lo kan juga menjanjikan bobot Oh gitu ya? Baiklah Mas, how are you? I'm good, I'm good Lagi sibuk promo film warna wiri Terus Lagi, ya gitu lah Lagi mixed feeling sebenernya sih Put Karena Kenapa? Ya kita-kita ini di film kan seneng Karena kemarin kapasitas bioskop naik dari 50 ke 70 kan Terus pas PPKM di shrink lagi ke 50 lagi Ya udah lah pasrah aja Pasrah saja Berarti bener lagi rilis Taka Tekitika ya? Ya Taka Tekitika kan 23 Desember Oh my God, bentar lagi Sementara Dan 24-2 kalo ga salah tuh kan PPKM dinaikin gitu ya Hah, ya sudah Kita doakan yang terbaik semuanya Amin, amin Lo jangan lupa undang gue ya mas Siap, premiere ya Premiere ya, bener ya? Iya dong Kayak sempet aja sih minta-minta diundang Kayak sempet aja dia minta-minta diundang Mas, kita tuh terakhir ketemu tahun 2019 Betul, waktu kita masih bisa event dengan bebas Bener ya, itu seru banget Indah sekali dunia ya Kreatifpreneur di Bali Iya Sama Mas Deddy Kobusharwa waktu itu Betul Betul sekali Dan itu masih, bener Kita masih event dengan sangat bebas Santai Tapi sangat ga kerasa Karena sekarang udah mau 2022 Wow Iya ga sih? Bentar lagi loh mas Iya ya Eh bulan depan ya? Iya Oh my God Ini tahun yang gue takuti sejak lama tuh Be honest Put Karena Januari 2022 gue genap 40 umur gue Wow Tapi lo keliatan masih 35 ya? Ga siap saya Pala empat Serem Kenapa sih? Kenapa lo ga siap Angka empat? Angka empat And I love my 30 so much gitu Menurut gue umur 30-an tuh menyenangkan banget gitu Kayak Ya gitu Kayak iya so many things Banyak banget hal yang terjadi Dan Kayak lo tuh masih bisa ngaku-ngaku muda ga sih? Kalo kepala tiga tuh kayak Masih muda gitu Kalo kepala empat tuh kayak Engga ga Lebih mature Lo kan dibilang muda sama orang-orang yang umur 50 dan 60-an Tapi mahasiswa 20-an kalo udah kepala empat ya udah Tapi kalo lo umur 25 Lo juga ga mau masuk tiga dong Angka tiga dong Kayak gue sekarang nih Gue kan 25 Kalo lo 25 Mau ketemu tiga tuh kayak Gendekan juga kan? Sama aja dong Iya sih Iya sih Tapi wake up call-nya tuh kadang-kadang gue tuh wake up call Gebek gue udah tua ya tuh Pada saat gue ketemu sama aktor-aktor Atau aktri-aktri yang muda yang up and coming tuh mulai manggil gue Om gitu Disitu gue mulai sadeng Dan ternyata gue udah tua ya Lo udah tua ya Iya ketemu Zara Adisti gitu ya Oh iya Zara congrats ya filmnya Iya makasih om Udah om-om ternyata di mata dia ya udahlah Mas tapi apa yang jadi highlight lo di tahun 2021? Huh Tahun 2021 Survival aja kali ya Adapting lah Adapting I think it's adaptation for many people I guess ya Adaptasi Beradaptasi dengan cara kerja yang baru I mean gue tetep Tetep Bikin misalnya bikin imperfect series kemarin gitu Terus selesai syuting lagi Sekarang lagi editing Tetep sih Cuman ya Beradaptasi dengan deg-degannya Dengan harus bawelin Weh masker pake masker Gitu gitu Jadi harus Kayak Berdamai dengan itu Dan harus berdamai Karena awal-awal pandemi itu gue bener-bener Mati gak produktif Karena mindset gue tuh gini Kayak Ntara jadi ya produktifnya Kalo keadaan sudah balik normal lagi gitu Ternyata gak normal-normal Ternyata gak normal-normal Dan mau gak mau akhirnya kita harus terima The new normal atau the temporary normal itu kayak gini gitu Iya Jadi ya just live with it aja gitu Iya Dan setelah berdamai dengan itu Baru bisa mulai Produktif Produktif lagi Tapi let's talk about the challenge berkarya di masa pandemi Oke Memproduksi film Di tengah pandemi Apa challenge terbesarnya? Challenge terbesarnya Overcoming the stress Karena You're under constant Threat Setiap kita mau Swap rutin Deg-degan Ada gak nih yang positif ya kan? Sesimpel itu aja udah deg-degan banget loh Maksudnya Emang ada extra effort yang kita lakukan Kayak Gak boleh berkerumun Selalu pake masker Terutama di dalam ruangan gitu ya Tapi kan itu kan gak menutup kemungkinan Tiba-tiba misalnya kita swap Kemudian yang positif Deg-degan tiba-tiba apa Aduh gimana kalo misalnya nanti talent gue Iya Ibaratnya kalo crew Itu bisa cari pengganti karena dibalik layar gitu Misalnya atau istirahat sementara Kalo talent kan Shooting pasti berhenti Iya Jadi Dealing with the With the stress sebenernya Stres bahwa Is everything gonna be okay Gue sempet ngalamin juga tuh yang Jaman-jaman PSBB pertama Itu shooting imperfect series season 1 September 2020 Itu project pertama gue setelah Syutingan pertama gue di era pandemi Imperfect series season 1 Itu kita lagi tengah-tengah syuting Walaupun ketat walaupun mana Tapi tiba-tiba PSBB Kita harus Semuanya harus shut down Ngalamin tuh Maksudnya kayak Ngatur jadwal lagi Kayak gitu-gitu sih Itu stress sih melelahkan ya Mentally 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 capek banget Mentally capek banget Mas sebelum kita ngomongin more about film Sebelum Kan sebelum lo masuk Industri film Ternyata lo pernah ada di industri musik ya Gue tuh baru tau lo Tapi gue bukan di depan Bukan di depan layar Ini makanya lo hampir 6 tahun kan Betul Lo waktu itu ngapain sih mas Jadi gue pas lagi Kuliah itu kan gue siaran Karena lingkungannya radio Jadi ketika gue di radio itu Gue dipercaya jadi music director Gara-gara jadi music director Kan bergaulnya sama orang-orang label Jadi begitu gue lulus kuliah Gue blast aja tuh email Gue baru lulus kuliah Ini ada yang punya loongan kerjaan Gak Akhirnya karena gue anak radio Gue disuruh ngurusin radio promotion Jadi gue 3 tahun pertama tuh di Sony Music Dari mulai radio promotion Sampai akhirnya Terakhir jadi label manager Label manager tuh kayak semacam Mungkin kalo di FMCG semacam brand manager lah Jadi ada album release lo bikin marketing plan Bikin PNL Bikin projection Bikin bla 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 gitu Abis lo pindah ke Universal Di Universal tuh sebenernya sebelum Sony Tapi itu gue cuma 3 bulan sih Oh oke Cuma 3 bulan probation And then one thing leads to another And then gue ke Sony 3 tahun And then gue ke DRM Yang sekarang jadi content aggregator Youtube aggregator Mereka sekarang youtube aggregator Tapi mereka ketika founded itu music label awalnya Gue karyawan pertama Jadi Yori Sebastian, Maureen Chandra Foundernya Gue karyawan pertama di bawah sendiri Jadi banyakan bossnya dari para karyawannya Karena karyawannya satu-satunya gue doang Foundernya berdua karyawannya gue doang Luar biasa Satu karyawan pertama gue 2008 2008 Nah abis dari music industry Lo langsung stand up comedy? Betul, langsung stand up comedy Jadi ketika muncul iklan di Koran Kompas Waktu itu 2011 Nyoba iseng-iseng ternyata Lolos dan Ketika lolos lagi tuh harus karantina ternyata Karena masuk kayak babak you know Babak tayangan TV nya kan Di Kompas TV waktu itu Jadi harus Ya lo harus karantina gak bisa Yaudah berarti Yaudah nih Mau terjun apa engga Yaudah lah Tapi apa waktu itu yang membuat lo yakin Lo pengen terjun dan mencoba stand up comedy? Kalo dibilang yakin sebenernya engga Oke Cuman dari dulu memang gue suka banget Komedi Kayaknya salah satunya dicekokin bokap gue juga sih Oke Jadi gue tuh dari kecil Bokap gue tuh suka Kalo gue di mobil Orang mah dengerinnya musik Bokap gue setelanya kaset lawak Oh Kaset lawak gitu Lo ngalamin gak sih kaset lawak? Engga Gue gak ngalamin Kaset lawak Gue gak ngalamin kaset lawak Kaset lawak itu Kaset lawak itu Ya basically it's an audio version of Work of DKI Iya Srimulat Sekarang udah jadi rare item Gue rasa mahal kali kalo dicari Jadi gue di mobil dengerin itu Akhirnya di rumah pun gue di tape Di rumah gue setel Sersan Prambor Sebelum almarhum om sis NS Punya grup komedi namanya Sersan Prambor Jayakarta Group Dan segala macem Jadi gue dengerin kaset lawak Kemudian RCTI masuk ke Indonesia Mulai ada sitkom-sitkom Gue mulai kenal sitkom Walaupun di TVRI juga dulu banyak sitkom sih Tapi mulai semakin banyak sitkom-sitkom I don't know just fell in love with comedy Kayak seneng banget nonton komedi gitu Akhirnya Itu yang membuat lo berani mencoba Iya Dan salah satu yang gue enjoy di radio Karena kan di radio kita siaran juga bisa ngelucu kan Iya Gitu Tapi waktu saat itu mas Gue ke-pop Waktu saat itu lo tau gak sih bahwa Oh ini akan bisa menjanjikan nih Ada uangnya Atau waktu itu emang Belom aja Waktu itu gue ada di titik yang gue lumayan Agak jenuh di musik waktu itu Jadi gue rasa yaudahlah sekalian nyoba Tapi kan sebenernya gue udah punya CV kan Ngantor kan udah 6 tahun ya put Jadi gue pikir If this doesn't work out yaudahlah Gue bawa CV gue kayaknya Ada yang mau nerima gue kerja gak gitu Kayak gue selama ini gak butut-butut banget lah Kerjaan gue adalah kali yang mau nampung gitu Jadi gak yang bener-bener Kayak nekat banget juga sebenernya Gak juga Gak segila itu juga gitu Waktu gue ngobrol-ngobrol sama Radit sama Panji gitu ya Pas mereka dateng kesini Gue tuh suka banget emang ngomongin Soal stand up comedy gitu ya Industri stand up comedy Nah kan lo juga Waktu itu pernah bikin stand up Indo kan sama Radit ya Betul kita Founded the community Founded the community Bareng Radit, Panji dan 2 orang lain Dan menurut gue tuh kan kayak menjadi legacy ya Untuk di stand up comedy Indonesia Iya Gue selalu penasaran Waktu itu kenapa lo merasa penting mas Untuk menciptakan wadah itu Sebenernya ngelahirnya juga gak sengaja Put Oke Komunitas stand up Indo itu Tidak lahir dengan perencanaan yang matang yang Kegiatan ini harus diwadahi oleh sebuah komunitas gitu Gak juga Jadi ceritanya Gara-gara Muncul hype si kompetisi itu Kemudian kayak Ternyata orang yang suka sama kesenian ini Ketemu sama Panji Ketemu sama Radit Ketemu Rian Adriandi Yang akhirnya jadi juara satu Yang kemarin bikin Nusa gitu Iya Akhirnya kita bikin Kita bikin acara yuk cobain Bikinlah acara Yang iseng-iseng doang Dan ternyata Membeludak jauh diatas kapasitasnya Akhirnya acara itu kita bikin lagi Sampai beberapa kali Nah temen-temen yang Berada di awalnya Kota-kota yang deket kita Mulai ngomong Kayak Bandung, Bogor gitu Jogja gitu Eh gitu mau dong bikin acara kayak gitu Akhirnya kita bikinin Sesimpel sebenernya bikin awal Gue setupin akun Twitter Oke Jadi bikin akun Twitter di Bandung, Surabaya, Bali Beberapa kota lah Itu kita jadiin corong kita Untuk komunikasi sama warga di kota-kota tersebut Eh kita Mau mempopulerkan sebuah kesenian bernama stand up comedy Jadi yang di Jakarta Temen-temen yang di Jakarta lakukan disana adalah Transfer ilmu dan juga menjadi daya tarik Jadi ketika mereka bikin event tuh pasti Dintang tamunya adalah dari kita yang datang meramaikan gitu Akhirnya Lama-lama mereka bisa jalan sendiri Dan sekarang dari Aceh sampe Papua udah ada komunitasnya gitu Jadi gak sengaja sebenernya Mas tapi gue sebagai penonton ya Gue sebagai penonton stand up gitu ya Kalau gue kan biasanya melihat stand up nya luar nih U.S. gitu ya Dan gue tau bahwa wah industri nya sudah sangat baik Sangat mapan gitu ya Menurut lo tantangan terbesar Industri stand up comedy di Indonesia tuh apa sih mas? Sebenernya Tantangannya disana sama disini Sekarang jadinya mirip-mirip Iya Kita lagi menghadapi fenomena yang sangat mirip Yaitu ketersinggungan kan Iya Kayak salah ngomong Bener Di cancel cancel culture Bener Di Amerika juga udah mulai kayak gitu Hal-hal yang lu omongin di social media Sepuluh tahun yang lalu bisa tiba-tiba di capture Ditaruh di tiktok Akhirnya lu di cancel Kayak gitu-gitu Sebenernya Sebenernya challenge nya mirip Cuman akhirnya yang kami lakukan sebagai stand up comedian Adalah lebih berhati-hati Terutama di media sosial Karena kalo di event Misalnya event Gue bikin show tunggal nih Iya Kita merasa lebih safe Karena pertama It's a controlled environment Orang gak bisa ngerekam dan segala macam Betul Kedua secara psikologis Orang yang dateng ke event stand up Dan membayar tiket yang biasanya harganya lumayan Pengen supaya keberlangsungan acara seperti ini Bisa berjalan terus Betul So why would they endanger itu dengan menyebarkan video-video Yang harusnya mungkin malah bikin ribut Iya Gitu Jadi kalo itu sifatnya event Sebenernya kita masih sangat merasa itu aman Tapi Dan again dengan pandemi seperti ini ya Semua digital Iya Gitu Gitu Stand up nya mau gak mau juga Di combo off air on air kayak gitu Tapi menurut lo Sustainable gak sih mas? Maksudnya kayak Menjanjikan gak sih industri stand up comedy ini di Indonesia Kalo misalkan ada yang nonton nih Pingin banget menjadi stand up comedian Menjanjikan gak sih mas industri nya? Sebenernya dilakukan sama Panji udah menjadi bukti bahwa itu Very sustainable Oke Dengan dia platform Comica nya dia itu kan sebenernya visinya itu Gimana caranya comedian bisa hidup dari karya Betul Dan ternyata dia sendiri sudah membuktikan bahwa Temen-temen Comica yang selama pandemi ini gak bisa manggung Mendapatkan penghasilan dari mana? Dari jualan digital download Konser-konser mereka Show-show mereka dikemas dalam bentuk video Dijual di platform Comica Iya Dan walaupun mungkin Seberapa Duit yang didapet akan sangat tergantung seberapa populer mereka Tapi In general They make money from it gitu Iya Mereka bisa menghasilkan Dengan menjual karyanya Dan itu ternyata Ternyata Apa yang dilakukan sama Panji itu Membuktikan bahwa comedian bisa loh hidup dari karya gitu Iya Menarik sih Dan Dari stand up comedy abis itu lu mencoba dunia perfilman Aktor dulu awalnya Aktor dulu Hmm Comic 8 Jadi kan Comic 8 itu kan Konsepnya tuh Temen-temen stand up comedy dikumpulin bikin film baru Iya Tidak mikir Wah seru banget Ayo 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 gitu Grapah gerubuk rame jebret Penontonnya juga rame gitu ya Udah seru-seruan aja Tapi Ceritanya waktu itu gue tuh nulis buku put Judulnya Ngenes Iya Buku Ngenes itu ketika menjadi bestseller Lalu Produser beberapa datang Menawarkan Dan long story short akhirnya Mau diambil buat diadaptasi Tapi Pacan Parwes dari Starvision Bukan cuma mau adaptasi Tapi juga dia Mau memberikan gue peluang Buat menyutradarai langsung Yang pada waktu itu gue Tentu saja gue tolak ya Karena kan Karena gue main di Comic 8 Gue liat gitu Anggi Umbara kerja Kayaknya kerjaan sutradara ini Supres banget Amit Jadi kalo itu gak mau ya Nah Kayaknya gue gak cukup kuat mental ya Gue tuh lumayan Apa ya Sejak jadi sutradara lumayan terlalu Tapi gue tuh lumayan panikan gitu Kayak Lumayan control freak Pada dasarnya Sehingga gue mau everything is under control Kalo ada sesuatu yang salah Gue harus udah tau solusinya apa Lalu lu apa tuh gadiaknya Langsung Akuarius gue Akuarius Cuman si Radu bilang Nes lu harus cek ke psikolog deh Kayaknya lu sakit deh Lu control freak abis Ya gimana ya maksudnya Ya pokoknya intinya gue control freak lah Jadi Pokoknya kalo ada masalah tuh Masalahnya belum terjadi Gue udah harus punya plenty nya Gitu kan Itu kan cukup stressful kan Nah di film tuh kan buset So many things could go wrong gitu Jadi gue ngerasa kayak Gue jadi sutradara Gak bisa gila gue Tapi akhirnya Yang menarik adalah Produser gue tuh ngeliat Potensi gue sebagai seorang storyteller Waktu itu Jadi dia bilang Kamu tuh storytellingnya bagus Bisa Cobain gitu Yaudah Nyoba 2015 bikin ngenes Responnya lumayan Akhirnya keterusan gitu Jadi dari situ ya mulainya Akhirnya lu Mulainya dari situ Bikin film sendiri Oke Mas Apa yang membuat lu mau mengeksplore Hal-hal baru terus sih? Apa yang membuat gue mau mengeksplore Iya maksudnya kayak dari Ngerti ya lu dari Indonesia Kan loncat-loncat nih gitu Iya 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 Hehehe Bagus tanya nih Gue tuh gak pernah punya cita-cita sih Put Soalnya Jadi lu mencoba hal baru terus aja ya? Nyoba aja Jadi gue merasa Sampai Kemudian mungkin wake up call nya Ketika Ketika film ngenes rilis Dan gue merenung Dan gue merasa Kenapa gue tiba-tiba jadi sutradara ya gitu Terus gue mereflake ke belakang Ini gak pernah ada di Not in my wildest dream Gue gak pernah punya rencana Mimpi aja gak ada boro-boro rencana gitu Untuk jadi seorang sutradara Nah dari situ Ketika gue reflect perjalanan gue Gue mikir Berarti kesimpulannya Hidup itu unpredictable gitu Jadi yaudahlah gak usah bikin Gak usah bikin rencana jauh-jauh Pokoknya buat gue Peluang atau kesempatan Atau challenge apa yang ada Kalo memang menurut gue menarik Ya gue coba Kalo lu gak coba lu gak tau Kalo coba terus gak suka yaudah Ada kok momen-momen yang gue coba Maybe it's not for me gitu Jadi youtuber gue pernah setahun Gue setahun loh jadi youtuber Lo gak suka ya Gak suka Gak suka Karena gini Karena buat gue youtuber tuh Profesi yang harus full time Iya Lo gak bisa nyambi Jadi lo gak bisa gitu Itu full time Jadi gue ngerasa Aduh kayaknya gue pengen ngerjain hal-hal lain Sementara untuk full time di youtube Kayaknya gue gak secinta itu Akhirnya gue tinggal Jadi channel gue ada Tapi gue udah gak aktif lagi gitu Jadi gue selalu merasa Menemukan hal-hal baru tuh menarik Dan gue kemakan sama omongannya Steve Jobs yang legendaris itu somehow Walaupun kelise tapi buat gue nempel banget gitu Yang dia di Stanford bilang Stay hungry, stay foolish Itu buat gue kayak Cuma 4 kata tapi It's so powerful gitu Dan I've seen it gitu Maksudnya kayak Stay hungry, stay foolish Itu kan pada prinsipnya Stay hungry kayak lo belajar Selalu lapar untuk Untuk Memperkaya diri dengan informasi Makan nih, makan maksudnya Makan ilmu gitu ya Makan ilmu dan Stay foolish selalu merasa bodoh Gue sih merasa itu Bicara soal Humility gitu Kayak lo gak merasa lo yang paling pinter Lo gak merasa lo yang paling jago gitu Dan Kenapa gue jadi belief sama Mantra itu Karena gue ngeliat Sepanjang perjalanan gue deh Dari 2011 sampe sekarang gitu Ada banyak sekali temen-temen yang Ketika Gue kenal atau ketika muncul tuh kayak Wah gokil ini orang keren banget gitu Wah komedian ini pasti bakal jadi bintang kayak gitu Terus Ilang Terus Kemana dia sekarang gitu Ya Banyak yang dikarenakan Ya itu Gak ada desire lagi buat belajar Bejar Udah ngerasa Udah ngerasa nyaman Udah ngerasa hebat Udah ngerasa cukup Akhirnya pelan-pelan pudar Lupa ada dimana gitu Jadi gue selalu merasa Ya harus nyoba hal-hal baru sih Kalo gak ya Mandek gitu Mau berkembang ya Mau berkembang Mas tapi kan saat lo loncat-loncat Atau misalkan lo mengeksplor hal-hal baru Berarti kan lo harus membutuhkan skill adaptasi yang baik dong Ya Nah dari Gue kepo nih Soalnya gue dari lo satu peran ke peran lain gitu ya Iya Itu waktu adaptasinya biasanya berapa lama sih Mas? Dan lo ngelakuin apa biasanya? Buat gue adaptasi itu kan Sebenernya yang hal yang paling mendasar adalah Lo malu keliatan bego gak? Itu dulu Bener Kalo lo gak malu keliatan bego Bener 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 Lo mau nyoba sesuatu yang baru Gak apa-apa Karena masih baru Bener bener Tapi kalo lo udah gengsi duluan Kayak gue gak mau keliatan tolol Itu bener sih Iya lo gue gak mau keliatan bego Gue maunya selalu keliatan keren Dan iya lo Ya susah gitu Kalo gue belajar di sutradara ya Gue ditolol-tololin orang lah Ini anak dari mana sosok jadi sutradara Ya pasti goblok-goblokin Dan memang goblok gitu Jadinya Kalo lo bisa berdamai dengan the fact bahwa Kalo lo beradaptasi Dengan sesuatu yang baru Ya lo gak mungkin langsung bagus gitu Kalo lo siap untuk jadi inferior Siap untuk jadi Ya tau diri kasarnya gitu Rendah hati tau diri mau belajar ya Ya bisa gitu Itu sih kuncinya Iya ya Setuju sih gue Mas tapi pas lo udah di dunia perfilman ya Udah di industri perfilman Indonesia Menurut lo apa sih kekuatan yang kita miliki Apa yang dimiliki industri film di Indonesia ya Yang punya potensi besar ke depannya Salah satu kekuatan terbesar kita adalah Penonton Indonesia itu cinta film Indonesia Oke Itu dulu Kenapa itu penting Karena fondasi dari industri perfilman itu Pasti film lokalnya dulu Ya Kalo kita mengandalkan film luar Susah gitu Tapi kalo kita punya film lokal yang dicintai oleh penonton Makanya itu jadi fondasi industri yang sangat kuat Menurut gue Dan itu sudah proven Bahwa penonton kita sangat cinta sama film Indonesia Dari film-film yang Ya of course film kita berevolusi Sepuluh tahun terakhir secara kualitas gitu ya Dari mulai yang Kan itu kan saling berhubungan Kalo filmnya penontonnya sedikit Tentu investornya juga gak mau keluar uang banyak Semakin penontonnya banyak investasinya semakin berani Kalo diliat sekarang muncul film-film yang bisa kayak kadet 1947 gitu Ya Seperti dendam Jadi variasi genrenya Atau preman gitu Variasi genrenya luar biasa Dan itu hal kedua menurut gue yang juga penting Variasi genrenya Karena kita pernah Industri kita Berkibar gara-gara Horror waktu eranya tusuk jelangkung dan segala macem Tapi abis itu Wah horror rame Brrrr Semua horror Dari mulai horror yang bener sampe horror yang cabul Akhirnya runtuh gitu Akhirnya runtuh Nah sekarang dengan Dengan Kemarin gue juga sempet jadi juri FFI Gue liat film-film Indonesia yang ada gitu Gue Merinding sih gue ngeliat betapa film-film kita tuh Sekarang genrenya kaya banget gitu Variatif ya Variatif Dari mulai penyalin cahaya preman Uni Sampai Ali dan Ratu-Ratu Queen Sampai Banyak banget yang Yang menyuguhkan Berbagai warna yang berbeda Jadi penonton juga Ketika bioskop nanti sudah pulih kembali Juga punya banyak pilihan gitu Gak hanya satu genre itu terus Apakah ekosistem Perfilman Indonesia sudah sehat? I dare to say Dengan usia Usia Industri kita yang Semuda ini ya Kita ngitungnya Jangan dari jaman Usmar Ismail ya Dari jaman kita kebangkitan Renaissance Perfilman kita Dari ADC kesinilah gitu Sebenernya ekosistemnya sudah Berjalan dengan sangat bagus Okay Of course it's not perfect Tantangan terbesar Masih klise Pembajakan Tantangan terbesar kita adalah Pembajakan Walaupun pemerintah juga Bukannya diem aja Memang ada kok Etikat untuk bersama-sama Memerangi Tapi memang namanya penjahat Biasanya lebih jago Daripada penegak hukum gitu Nemu aja celahnya gitu kan Apalagi dengan Platform-platform sosial media Yang format-format video pendek Yang kadang-kadang orang Kayak gue Lo percaya gak sih? Imperfect series itu Kalo dibajak di tiktok Itu sampe setengah jam itu Dipecah satu menit Satu menit Satu menit Satu menit Bisa sampe part 1 Sampai part 30 Lu bisa selesai nonton Lu bisa selesai nonton di tiktok Lu kayak aduh gila nih om Mas tapi tadi kan lu bilang Bahwa sekarang film tuh Banyak variatif banget lah ya Iya Lu kan sekarang mau ngeluarin Taka-taka ketika Itu yang membedakan Dari film-film lu sebelumnya apa? Secara genre beda banget Beda banget kan? Beda banget Kalo gitu Tisra juga kan beda banget Dan Tapi ini bukan perbedaan Yang gue rancang Artinya Next movie gue harus sesuatu yang beda Sebenernya Proses kelahiran Ketika itu Awalnya Next movie Ketika gue lagi Mempersiapkan tuh Belum ada rencana keluar dari komedi Sejujurnya put Jadi Masih yaudahlah Gue ngerasa nyaman di komedi Gue suka ngerjain komedi Gue suka ngeliat orang ketawa di bioskop Jadi gue duduk di depan komputer Dengan mindset Yuk bikin skrip komedi lagi Tapi somehow Pandemic block Ini if there is such a thing ya Itu bikin kayak Memandek banget gitu Dan Akhirnya gue ngerasa kayak Kayaknya kayak Kita nih kayak punya Deep Down Insta Kayak Karena di kekang ya Kayak pengen Punya semangat bebas gitu Pengen bebas gitu Nah itu termanifestasinya Ketika gue mulai explore ide-ide yang Bebas dari pola gue Kok kayak lebih exciting ya gitu Gitu Jadi ketika ide teka-teki-tika muncul Bikin drama yang Lebih ke misteri Lebih ke thriller Kok gue jadi semangat ya Ngerjainnya Kayak ada freedom gitu Disitu gitu Dan itu kayak Buat gue ngerjain Skenario di tengah pandemi Kayak Jadi sangat-sangat menyenangkan Ngerjainnya Gitu Jadi yaudah lancar Sampai jadi skripnya Sampai Shooting Lo mau shooting kapan waktu itu? Waktu itu gue shooting Teka-teki-tika itu Abis lebaran Berarti sekitar Mei ya Kurang Mei Mei ke Juni 2021 Mei ke Juni 2021 Oke dia akan rilis Desember ini berarti ya? Betul 23 Desember Lancar-lancar ya Amin Terima kasih Udah pasrah lah gue Pokoknya Penontonnya Gak narget-narget berapa Yang penting Kan dedegannya gue tuh Karena orang kan Biasanya gue bikin komedi Iya bener Nah orang yang udah tau gue bikin komedi Ketika nonton film gue kayak begini tuh Responnya Apa ya? Iya 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 Gue juga penasaran sih Sama respon netizen Mas Tapi ngomongin soal netizen Waduh Kok tiba-tiba ada kayak Ini ya kayak Valentina Rossi ya Nikungnya gak kebaca ya Diba-diba soal netizen Mas Dengan semua yang lo jalani kan Otomatis lo jadi public figure Iya Ya kan? Otomatis lo juga punya The power of influencing lah ya Other people gitu Iya Tapi gue juga Salah satu followers lo Iya Di Instagram gitu ya Dan menurut gue Salah satu bentuk influence yang gue suka Adalah Dimana lo tuh suka Men support Istri lo Dengan value-value Yang dimiliki gitu ya Seperti woman empowerment Iya Body positivity Iya Nah menurut lo mas Sebenernya seberapa penting Mengenai value woman empowerment Dan body positivity Tapi dari perspektif laki-laki ya mas? Iya Kalau isu-isu yang cewek banget itu kan sebenernya salah satu motivasi terbesar gue Ya selain istri ya Sebenernya kan anak gue Iya Anak gue perempuan Sekarang umurnya 12 tahun Tahun depan dia udah masuk SMP Udah mau jadi remaja gitu Terus Kayak Sementara dunia ini berubah dengan sangat cepat dan Kita ada di masa peralihan yang buat gue ini Membingungkan buat banyak orang gitu Contoh misalnya catcalling deh Iya Dulu kan catcalling tuh kayak Aneh banget kalo ada cewek Cuman di Kiw 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 cewek gitu Terus marah kan ceweknya yang aneh dong Kalo dulu ya Maksud gue kayak Orang tuh gak tau Dan gue juga baru tau recently setelah ya Setahun 2 tahun terakhir Kalo oh ternyata kekerasan seksual itu levelnya Ada banyak banget Dan entry pointnya itu ya mulai dari Verbal Not even verbal yang kasar Hanya sekedar dari Cewek Nah awal dari situ Itu udah Udah membuka sebuah Sebuah kultur Atau sebuah Pembiaran Atau sebuah Apa ya Normalisasi Bahwa itu tidak apa-apa Dan itu membuka peluang ke arah yang lebih parah Nah hal kayak gini kan Kayak buat gue kayak Baru Pengetahuan baru Pada waktu itu ya gitu Kayak gue yakin ini pengetahuan yang Relevan dengan perkembangan zaman Tapi banyak orang juga yang belum tau soal ini gitu Dan Mungkin orang akan resistant Mungkin gak semua orang akan mau terima Apaan sih lebay gitu Tapi kita harus terima bahwa zaman berubah gitu Betul Zaman berubah Peran perempuan di dalam keluarga Di dalam masyarakat ya juga berubah Di dalam struktur sosial juga berubah Nah ini kan Perlu di edukasi gitu Betul Jadi gue merasa Kalau gue bisa berperan disitu I'm doing it for the sake of my Of my daughter gitu By the way thank you mas For using your platform Iya Untuk mengedukasi itu Mas tapi Gimana pandangan lo tentang Impact yang dimiliki seorang influencer sih mas Kayak kan gue baru-baru ini Kayak gue baru liat deh lo mengkritik Salah satu influencer gak sih? Yang mana ya Kebanyakan sih lo Gue banyak bacot ya Gue banyak bacot ya Susah ya put Maksud gue kayak Kalo buat gue rambunya itu adalah kayak Do you do More good than harm gitu Kayak lo Mencelakakan orang gak sih? Lo merugikan orang gak sih? Kalo memang enggak Kayaknya menurut gue ya udahlah gitu Kayak misalnya Gue sering banget lah terlibat dalam diskusi Yang kayak tadi kayak lo ngomongin soal Menggunakan platform untuk menyuarakan sesuatu Gak semua orang melakukan kan? Iya betul Dan apakah yang tidak melakukan lantas salah It's debatable gitu Gak so jauh-jauh ya Tadi lo sebut Raditya Dika Gue sama Panji sama Raditya tuh kan beda banget Beda banget Gue sama Panji bawel banget Raditya selalu Raditya aman Zen Gak pernah ngomongin hal-hal yang kontroversial gitu Gue ini jadi diskusi di kalangan gitu juga sering Dan buat dia gak bisa Gue nih media gitu Media harus netral Ya Dan gue media gak netral juga sih Tapi Anyway Tapi buat dia enggak Pokoknya gue harus Apapun itu gue harus netral Itu biar jadi pandangan pribadi gue gak share di channel sosial media gue Ya udah gitu Itu bagaimana dia menggunakan platformnya gitu Betul Tapi kalo gue merasa gue pribadi Dan gue gak imposing ini ke semua orang atau semua influencer Gue pengen Kan mantra gue adalah yang seperti gue taro di bio gue Bahwa hidup ini soal kontribusi bukan soal durasi gitu ya Cara berkontribusi ya Ya gue punya platform nih ya gue pake lah Berkontribusi untuk apa yang menurut gue Bagus Menurut gue Kadang-kadang gue salah lalu minta maaf Iya Tapi yang menurut gue bagus ya gue suarakan gitu Oke Jadi menurut lo Oke Tapi kalo misalkan lo melihat nih mas ya Sekarang influencer yang ada di Indonesia Iya Menurut lo kondisinya gimana sekarang? Kondisinya Ya globally sih gue liat ya Orang menjadi sangat mudah Menjadi sangat mudah menjadi powerful dan very influential Cuman memang mudah sekali terjebak di dalam bubble 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 apa ya Gue gak tau sih istilahnya apa Tapi semacam bubble pemujaan gitu loh Pemujaan yang kayak Lo tuh hanya dengerin orang-orang yang menyanjung lo Iya Orang-orang yang mengkritik atau mengingatkan Yang often they're valid gitu Gue sering banget dikritik dan diingatkan oleh follower gue Dan gue merasa itu valid Iya Tapi lantas orang-orang ini Langsung jidatnya di-stempel haters gitu Iya Kalo lo ngomong gitu Kayak udah dikotomi aja Lo positif apa negatif tonnya? Kalo positif lo support gue Kalo negatif lo hater gue gitu Nah ini yang bikin Jadi bubble-nya jadi Udah bias gitu Kayak udah gak tau lagi Mana hal yang baik dan buruk bener dan salah Karena yaudah pokoknya kalo ada yang ngingetin Atau ada yang mengkritik Gue gak perlu dengerin haters gitu Iya Nah ini sih sebenernya yang Menurut gue sayang gitu Sayang kalo Itu akan sangat menghambat Pertumbuhan sih kalo buat gue pribadi yang rasanya gitu Iya Ya cuman itu kalo dibilang apakah itu Berbahaya 100% negatif Belum tentu juga Tergantung balik ke masing-masing orang Dan gue gak akan juga menyuarakan Pokoknya gini deh Gue tuh pokoknya Gue hanya akan Nyenggol Atau Apa gitu ya Influencer kalo udah Bertentangan banget sama values yang Lo pegang ya Gue pegang Misalnya soal Plagiat misalnya Gue gak ragu Untuk Untuk nyebut nama Atau apapun Karena menurut gue Gak bisa didiemin gitu Kalo misalnya ada Pencurian karya Atau something like Karena gue juga Orang yang kita Hidup Dari karya Tau rasanya lagi tuh bikin capek-capek Tiba-tiba ada yang kopas Enak banget gitu Misalnya value seperti itu Tapi Other than that ya udahlah Emang sekarang Eranya seperti ini Orang hidup di kerajaan-kerajaan Kecilnya masing-masing Betul Ya udahlah biarin aja gitu Biarin aja It's not necessarily Bringing bad things juga Iya Orang juga kadang-kadang Suka bertendensi negatif Kadang-kadang juga karena sirik juga Iya betul Karena sirik juga Tapi karena Enak banget dia Ngapain-ngapain Cuman foto-foto doang Tapi kayak Ya udah biarin sih Rezekinya dia Dia viral Ya udah biarin tuh Rezekinya dia Dia viral Ya udah sih Karena emang mungkin di era digital ini Kita untuk punya power tuh Jadi lebih gampang kan Mas sebenernya Setuju Tapi intinya gimana caranya kita We use our power wisely lah ya Betul Betul Karena kata Spiderman kan itu ya Betul Great power comes great responsibility Itu Spiderman atau Peter Parker yang ngomong? Kayaknya Peter Parker Peter Parker yang ngomong ya Oke mas Last question Oke Ini bukan last sih Goalnya apa nih Untuk mas Ernest Apa yang ingin dicapai Atau kayak udahlah Go with the flow Iya Gue tuh selalu Selalu Ya kayak tadi itu gue bilang Put Jadi ketika gue sadar bahwa Gue ada di titik ini Gak pernah punya plan gitu So Menarik Tapi gue bahagia-bahagia aja Berarti lo gak punya target mas Kayak oke next year gue harus apa Next year ada Jadi gue punya target Target setahun Tahun depan Gue tau tahun depan Kenapa gue melakukan itu Karena Sering kali hal yang gue mau melakukan tahun depan Udah harus disiapin dari sekarang That's the reason Gue tahun depan mau rilis film ya Kan dari sekarang gue harus cari idenya Belum nulisnya Belum prepnya Belum syutingnya gitu Jadi it's It's more of a Plan Bukan cita-cita Got it Jadi kalo Goal as in Apa sih yang pengen lo capai dalam hidup Gue bisa ada disini aja gue gak pernah ngimpi gitu Maksudnya I have achieved Way way more than I ever imagined Jadi gue gak pernah punya Cita-cita gak pernah Pokoknya Let's see where life takes me aja Iya Oke Sangat tidak ambisius ya Bagus sih Mas kadang-kadang perlu juga sih kayak gitu Iya Mas Ernest This is the last question Oke oke Dan ini yang selalu gue tanyain ke semua Mara sumber Yang dateng ke NSS Oke Kan nih acara ini Dan obrolan kita Akan stay forever di Youtube Oke Misalkan nanti Mas Ernest 5 tahun lagi Ya Mas Ernest 5 tahun lagi Nonton lagi nih Acara ini Apa yang Mas Ernest sekarang mau sampaikan ke Mas Ernest di 5 tahun ke depan Oke Hai Ernest Dua ribu dua Enam Ya Hai Ernest Dua ribu dua enam Dengerin ya Ernest 2021 ini Hidupnya Cukup bahagia Happy-happy aja Ya Masalah-masalah dalam hidup itu hal biasa Tapi generally Semuanya berjalan dengan baik Dengan aman Dengan Kece lah pokoknya Jadi kalo 2026 Gak bahagia lu yang salah Ngapain lu dari 2022 sampai 2026 Coba introspeksi ya Karena 2021 happy-happy aja nih Jangan bikin kacau lu Oke Thank you so much Mas Ernest Terima kasih Terima kasih teman-teman yang udah nonton juga Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semuanya Setiap hari Kamis Jam 6 sore Hanya di Seixo Media Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax